Sebagai suami kamu, aku perintahin kamu untuk tidak ketemu Zain mulai hari ini dan seterusnya. Kalau kamu mau nangis, silahkan nangis di sini. Ini yang paling disini gak nyanyi. Kayaknya ya, Mbak Dinda, lah dihamil. Kamu harus bisa lupain dia ya. Kamu harus bisa lupain dia ya. Oke, baiklah sahabat. Naluri hati lopor dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apapun. Bang Bimin juga doakan, mudah-mudahan kalian selalu banyak duitnya, banyak rezekinya ya. Dan di siang hari ini, Bang Bimin akan memberikan alur cerita sinetron Naluri Hati untuk episode Nanti Malam tentunya. Dan informasinya untuk Nanti Malam adalah episode terakhir dari Naluri Hati. Wow, cepet banget ya sinetron Naluri Hati ini berakhirnya. Berakhirnya, di episode tadi malam kita disuguhkan dengan adegan yang sangat memuaskan ya. Dimana akhirnya Farah secara diam-diam mengikuti kepergian Gilang. Ya, Farah mengikutinya dari belakang. Dia tidak menyangka kalau Gilang akan ketemuan dengan Ibu Rina ya. Selama ini Farah sudah percaya banget dengan Gilang. Namun dengan kejadian ini, akhirnya Farah bisa mengetahui semua rencana busuk dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Gilang di masa lalu ya. Farah sangat menyesal dengan telah menikah dengan Gilang tentunya. Dan di kesempatan itu, akhirnya Farah bisa mengetahui rencana buruk yang akan dilakukan oleh Ibu Rina dan Gilang tentunya. Sebuah rencana yang akan menyengsarakan Dinda dan Zen kakaknya. Sesampanya di rumahnya, Farah pun teringat dengan semua nasihat yang telah diberikan oleh ibunya. Begitu juga dengan orang-orang yang terdekat dengannya yang telah memberikan masukan tentang siapa itu Gilang. Termasuk Nina. Dan dia juga teringat akan obrolan atau omongan Dinda ketika Dinda sengaja untuk menemuinya. Akhirnya Farah pun menelpon Ibu Hanum atau ibunya sendiri. Sepertinya ada kecurigaan dari Ibu Hanum dengan perubahan sikap Farah tersebut. Namun nampaknya Farah masih saja menutupi keburukan dari suaminya tersebut. Farah mengatakan dia baik-baik saja. Namun lain lagi di naluri hati seorang ibu tentunya. Ibu Hanum dan Faiz sepertinya mempunyai rencana. Ia segera menemui Farah di rumahnya. Namun begitu mereka sampai di rumah Farah, ternyata Gilang sudah mengancam Farah agar tidak mengatakan apa yang ia alami. Di rumah tersebut. Tentunya Farah diancam. Jika mengatakan semuanya maka habislah atau tamatlah riwayatnya si Farah ini. Wah semakin seru ya. Dan akhirnya mereka pun mengobrol bersama-sama di ruang tamu. Hingga pada akhirnya Gilang pamit untuk beres-beres. Ah dasar akal busuk si Gilang itu ya. Dan di malam hari ini Farah akan mendapatkan perlakuan buruk dari Gilang. Ya nampak Gilang sengaja mengeluarkan Farah dari rumahnya. Farah diminta untuk menangis kencang-kencangnya di tempat tersebut. Nampaknya Gilang mulai keluar sifat aslinya ya. Dengan membuat Farah tidak berdaya. Dan tentunya hal tersebut membuat Farah gila dan stres nampaknya ini ya. Karena ini adalah episode terakhir. Ya kita saksikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Gilang akan melakukan sesuatu kepada Farah yang lebih parah lagi tentunya ya. Dan di episode tadi malam juga terlihat disini Zain yang sengaja membawakan bunga untuk Naila maksudnya ya. Dan membuat Naila begitu bahagia ketika Zain memberikan bunga tersebut ya. Namun datang juga Gilang yang lagi-lagi membawakan bunga. Terjadi disana satu konflik lagi antara Gilang dan Dinda tentunya. Kemudian Gilang dan Dinda pun akhirnya memutuskan untuk dinner berdua. Namun sebelum pergi Zain memberikan pocer ketika ia memenangkan salah satu audisi ya di Bali sana. Sehingga itu ada gratisan di cafe tersebut. Namun sayang ketika sampai di cafe Gilang dan Dinda akhirnya dipermalukan oleh para hadirin yang ada disana. Sehingga Gilang memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya Zain atau Ibu Hanum. Disana Gilang meminta agar Dinda memilih antara dirinya atau memilih Zain. Yang tentunya disana Dinda akhirnya memilih Gilang ya. Hmm seru banget nih ya. Dan di malam hari ini tentunya karena Dinda memilih Gilang. Akhirnya Gilang melarang Dinda untuk ketemuan lagi dengan Zain. Ya demi keutuhan rumah tangga mereka berdua. Zain nampaknya Dinda nampaknya harus menuruti suaminya tersebut saat ini. Sementara itu Zain hanya bisa menghela nafas karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah di lain kesempatan juga terlihat disini Cici yang melihat Dinda yang tengah muntah-muntah di kamar mandi. Dan tentunya Cici menganggap bahwa Dinda sedang hamil. Dan Cici langsung saja menceritakan hal tersebut kepada Ibu Hanum. Ibu Hanum begitu kaget dengan laporan dari Cici. Lalu ia memberitahukan hal tersebut kepada Zain tentunya. Agar Zain bisa melepuhkan Dinda untuk selama-lamanya. Makin seru makin menegangkan tentunya ya di episode terakhir ini. Kita lihat saja endingnya bagaimana. Dan nampaknya Gilang akan tetap bersama dengan Dinda dan Zain. Tidak dengan siapa-siapa. Sementara Farah akan terus hidup tersiksa. Wah semakin seru dan semakin menegangkan saja tentunya di episode nanti malam. Jangan sampai tertinggal tentunya. Nah oke guys bagaimana menurut kalian ya silahkan tulisan dan pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan sampai pokoknya tertinggal untuk episode terakhir ini ya. Sebelum Sinetron Nalori Hati ini nanti digantikan oleh Sinetron terbaru dari SCTP tentunya. Oke itu saja ya informasinya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.